Di Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengkaji video dukungan Prabowo yang diberikan kepada pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Tengah menegaskan sedang memeriksa dan mengkaji unsur pelanggaran dalam video dukungan Prabowo yang diberikan kepada pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin. Bawaslu Jawa Tengah sudah membentuk tim penelusuran awal terkait video endorsement yang dilakukan Prabowo kepada pasangan Lutfi dan Taj Yassin. Jadi ini masih dalam konteks penelusuran dan pengajian, apakah video itu hasil atau tidak, dibuatnya kapan, siapa yang merekam, termasuk kamu menganalisis isinya, misalnya apakah itu sudah termasuk kampanye atau tidak, kemudian dalam kapasitas apa, apakah Presiden menyampaikan itu, apakah dalam kapasitas sebagai keturunan partai, apakah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara KPU menyerahkan ke Bawaslu terkait dukungan terbuka Presiden Prabowo Supianto kepada pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Anggota KPU RI Agus Melas bilang, soal kampanye oleh pejabat negara sudah ada aturannya di PKPU. Sementara soal dukungan terang-terangan Presiden Prabowo untuk Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jawa Tengah, Agus bilang KPU tidak beropini dan menyerahkan telaahnya kepada Bawaslu. Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan, dan itu sempat, sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu, tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelahkan oleh Bawaslu. Soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan pendekatan hukum, bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sepenuhnya mandat undang-undang memang ada di lembaga pengasmi Bawaslu.